Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan men-review motor yang bisa dibilang terkenal dengan tersibadannya. Motor apakah itu kapasitas motor 650cc, tapi hanya dengan 2 cilindret yang lain. Motor apakah itu akan saya review pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjut ke motornya, mohon supportnya untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mari kita lanjut ke motornya. Terima kasih. Terima kasih. Ini motornya yaitu Kawasaki IR6 atau bisa dibilang Kawasaki IR6 dengan mesin berkapasitas 650cc, tapi hanya 2 cilindret inline. Untuk tampilannya bisa dibilang IR6 ini keker ya, padat, apalagi di sektor mesinnya. Mesinnya walaupun 2 cilindret, tapi terlihat lebih tegar karena memang besar, 650cc. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mereview motor IR6 ini. Apa saja yang dirubah pada motor ini, saya akan review pada kesempatan kali ini. Yang pertama mungkin dari atas yaitu pengantian pion. Pion diganti dengan aftermarket. Kedua, windshotnya atau visor di karbon. Kedua untuk cover. ke depan karbon. Turun ke bawah. Kalau untuk velg, untuk velg depan standar. untuk velg belakang dirubah ke 6 inch. Band 180 per 55. Kalau untuk band depan, band ukuran 120 per 70. Terus lanjut lagi di bagian tanki. Ini sudah dilapisi karbon. Sama untuk di bagian deket tubulannya. Ini sudah di karbon. Terus, apalagi yang dirubah. Ini ada penambahan frame slider dari WR3 ya. Kokoh ini. Ada penambahan lampu juga. Karena mungkin ownernya biasa buat cooling. Jadi rata-rata ditambahin lampu seperti ini. Terus yang paling terlihat mungkin salah satunya yaitu kenal pot ya. Kenal pot ini dari akrapovic full system. Dari depan sampai belakang hidupnya juga dari akrapovic. Seperti itu. Mungkin yang dirubah hanya itu. Oh ya, sama di bagian hagennya. Ini juga karbon. Sama hand grip. Ini dari domino. Kalau untuk master rim sama master coupling. Ini masih oribawannya ya. Mungkin untuk perubahannya bisa dibilang seperti ini aja. Tapi dengan perubahan seperti ini pun. Ini motornya tetap terlihat kekar. Yang namanya juga mugi ya. Ini terlihat kekar. Seperti itu. Ini juga sudah ada penambahan capa radiator. Aftermarket ini. Mungkin sekian video yang sedang buat. Oh ya. Biasanya kalau untuk review motor tanpa jackson. Itu kurang aksel ya. Kita untuk jackson motor DR6 ya. Dan review suara kenapot. Dari akrapovicnya. terus pakai kata hal terhidupu. Terima kasih telah menonton. Suaranya kurang akselnya. Terima kasih telah menonton. Baiklah aku. Aku peluru. Aku peluru diunding. selamat menikmati ya mungkin sekian review dari saya mohon untuk supportnya dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ini semoga bermanfaat untuk kedepannya sekian dari saya see you in the next video bye